Oke, bom biarsa siapa yang tak kenal? Perusahaan ponsel Nokia. Setelah sukses merajai pasar ponsel di awal kemunculan telepon genggam, kini Nokia mulai mencoba kembali meluncurkan smartphone dengan fitur terbuat dan tahan banting dan bersandar militer. Seperti apa bentukannya? Kita simak informasinya berikut ini. Setelah ramai diperbincangkan, HMD Global resmi mengumumkan kehadiran Nokia XR21. Ini adalah HP 5G tahan banting karena dibuat berstandar militer. Nokia XR21 mengantongi sertifikat IP68 yang membuatnya tahan air. Sementara casingnya berstandar militer MIL-STD810 dan memiliki standar IP69K untuk tahan jatuh, tekanan, dan suhu tinggi. Nokia XR21 memiliki sasis aluminium daur ulang 100% dan bahan yang keras lainnya. Makin lengkap, layarnya diberikan perlindungan Victus Corning Gorilla Glass. Bicara layar, Nokia XR21 ukurannya 6,49 inch dengan resolusi Full HD. Kendati panelnya masih LCD, namun sudah didukung refresh rate 120Hz. HP 5G ini ditenagai oleh Snapdragon 695 5G SoC dan menjalankan Android 12 dengan peningkatan perangkat lunak selama 3 tahun dan pembaruan keamanan selama 4 tahun. Nokia XR21 memiliki kamera utama 64MP dan lensa ultra lebar 8MP. Sayangnya, absen optik ZEISS, kamera depan mendapat peningkatan dari 8MP ke 16MP. Nokia mempertahankan jack audio 3,5mm, speaker stereo, dan audio spasial OZO. Baterainya berkapasitas 4.800 mAh yang dilengkapi pengisian cepat 33W, tetapi ini tidak memiliki pengisian nirkabel yang ada di XR20. Nokia XR21 hadir dalam warna Midnight Black dan Pine Green dan dibanderol dengan harga 499,99 pound sterling sekitar 9 juta rupiah dengan konfigurasi tunggal 6GB plus 128GB. HP ini akan dijual di Inggris mulai bulan Juni. Berbagai sumber IDX Channel. Terima kasih telah menonton!